Halo semua, kembali lagi Jadi di video kali ini, aku mau membahas tentang Donar Legendary Explorer bintang 5 Dapat dari hadiah tower sebelum update kemarin Jadi langsung aja Yang pertama-tama, kita mau lihat build-nya langsung Untuk relik-nya, kalian bisa lihat di strategi Yang pertama itu, Hades Stone Veins Kedua Hades Avatara Yang ketiga, Hades dan Fieri Kalian gak perlu ngikutin sih Dari ketiga set ini Pakai yang menurut kalian bagus saja Dan menurutku Set yang paling bagus untuk saat ini Buat si Donar, itu Hades Avatara Karena dia bisa ngisi darah Saat dia nyerang Terus waktu dia diserang, dia bisa counter attack Buat ngisi darahnya lagi Jadi untuk saat ini, ini set terbaik untuk Donar Untuk main start di Una 2, 4 dan Mui 2-nya Untuk main start di Una 2-nya Usahakan dapetin critical damage Kalau misalnya belum ada Pakai critical rate juga gak apa-apa Buat nge-trigger skill-nya Terus buat yang Una 4 Itu kalian pake def bonus Dan Mui 2 juga pake def bonus Buat substatnya Usahakan ada yang critical rate Critical damage sama def bonus Kayak gini ada critical rate sama def bonus Ini ada critical damage sama critical rate sama def bonus juga Terus buat yang bagian atasnya Sama juga Ini fokuskan ke substatnya Substatnya cari yang critical rate Critical damage sama def Terus buat total critical rate-nya Yang ini Usahakan ya minimal 60-70% lah Supaya bisa nge-trigger skill yang Yang nomor 2 ini Saat aktif ability-nya nge-trigger script Nge-raduce cooldown thunder crack Yang ini Jadi satu Ngurangin satu turn Jadi lebih cepat nge-trigger Passive skill-nya Passive skill ini yang nge-buat Ngeratain musuh Biasanya pake ini Utsh ada notif Terus gunanya donor ini buat apa Kalau donor biasanya aku pake buat story Di purgatory 12 Di purgatory 12 Ini ya purgatory 12 Di exp stage-nya Di practice stage-nya Kita keluarin dulu Terus pake donor Terus kita isi folder Ini maaf ya ribut ya recordnya siang-siang Kita play Ya memang agak lama sih Pake donor disini Tapi seanggaknya Dia gak bakal mati Soalnya monaku lemas ya Kalau disini Solo Bakal mati duluan Di stage akhir Karena kenas tone Ini dengan build yang tadi Kalau kamu auto aja Itu Seenggaknya aman Sampai stage akhir Sampai selesai Slap 2 Sampai selesai Sampai selesai Sampai selesai Sampai selesai Sampai selesai Contohnya kaya gini, leader dipakai buat ngisih tambahan def 30% Contoh defense nya Kita lihat replay nya Musuh nya rata level 60 ya Ada unas, melani, gabriel, longmian, dan liling yang dipakai musuh Mati semua punya ku Disini kita lihat Bagusnya donor bagaimana Di point wall Ya, full lagi darah nya Ya, unas mati Gabriel mati Terima kasih ya, selesai baik, jadi gitulah fungsinya donor kalau misalnya build nya bener ya jadi usahain relic nya itu pakai Hades Avatara terus main stat nya cocokin defense bonus habis itu critical damage substatenya juga diperhatikan critical rate, critical damage, sama def bonus yang paling penting buat si donor ini ya kalau misalnya ada resist bagus nggak? resist bagus, supaya dia nggak gampang kena debuff tapi yang buat pokoknya ya paling bagus itu substatenya critical rate critical damage sama def bonus itu ya buat nabelin defense dia sama naikin damage waktu skill 2 nya keluar ini yang paling penting ya ya segitu aja dulu buat video kali ini semoga bermanfaat bisa diambil ilmunya sampai jumpa di video berikutnya kalau ada mohon maaf kalau ada salah kata terima kasih bye bye sampai jumpa di video sampai jumpa di video ya sampai jumpa di video